Kita akan belajar tentang seri khutbah saya untuk sidik jari Dan saya beri judul Sidik Jari Bapak Kalau Bapak Ibu mengikuti khutbah kita beberapa minggu yang lalu Kita baru belajar tentang apa yang disebut dengan siapa yang terlibat dan siapa yang bertanggung jawab Nah biar hari ini menjadi jelas semuanya siapa kira-kira yang terlibat dan siapa yang bertanggung jawab dalam kematian Yesus Nah hari ini kita ambil dari Yesaya 53 ayat yang ke-10 demikianlah bunyi firman Tuhan Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan Nah perhatikan ayat itu Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah Ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya Nah saudara ku yang diberkati Tuhan Saya memulai dengan kejadian 22 Yang dimana kepercayaan Abraham diuji Nah disana dikatakan bahwa Tuhan meminta Abraham mempersembahkan isak putranya satu-satunya Dan Tuhan menempatkan situasi pilihan yang begitu sulit buat Abraham Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Abraham membawa putranya menuju gunung Moria Nah tepat tempat ini berabad-abad sebelum Abraham bersiap untuk membunuh putra satu-satunya Isa Sebaliknya Tuhan menyediakan seekor domba jantan sebagai penggantinya Nah menarik untuk kita belajar di dalam kejadian pasal 22 ini adalah Ujian ini datang kepada tokoh yang luar biasa Seorang yang memberikan contoh dalam imannya kepada kita semua hari ini Abraham Tokoh yang luar biasa Kejadian 22 ayat 14 dikatakan bahwa Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan Yang kita kenal Jehova Jairah Allah yang menyediakan Allah yang mencukupi Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang Di atas gunung Tuhan akan disediakan Nah Saudara ku yang diberkati Tuhan Etimologi rakyat dalam bahasa Ibrani Untuk kata Moria itu artinya Allah melihat Perhatikan kata ini Allah melihat Kemudian arti dari kata Moria Diambil dari kata chosen by Jehova Pilihan Tuhan Menarik untuk kita belajar disini Tempat menunjukkan Apa yang disebut dengan nubuatan Masa depan nantinya Dikatakan Allah melihat Apa yang dilihat Tuhan Ini adalah sebuah gambaran Yang bakalan akan ada pada Yesus di Golgotha nanti Yang dipilih oleh Tuhan Nah Kalau Anda baca kejadian pasal 22 Anda akan lihat Ishak memikul kayu bakar Yesus di Golgotha itu Di apiku kayu salib Di salib itulah Dia terpanggang dalam kematian Coba saudara bayangkan Betapa Tuhan Mengerjakan sesuatu Jauh sebelum itu Dan memberikan gambaran buat kita Bahkan Yesaya 53 ayat 10 tadi Tuhan begitu jelas Memberikan nubuatan Lewat Nabi Yesaya Bahwa akan datang Juru selamat Yang dia datang Bukan cuma untuk menegus dosa Dia disakiti Dia dibunuh dan disalibkan Nah Kotbah ini Akan membahas tiga aspek Dari kata salib ini Yang pertama Kita diterima Kalau Anda dengar kata salib Anda sedang diterima Kalau Anda dengar kata salib Anda juga dengar kata ini Kita berharga Kalau Anda dengar kata salib Anda dengar kata ini Kita dicintai Diterima Dihargai Dan dicintai Saudaraku yang diberkati Tuhan Kita telah dipilih oleh Tuhan Dan diterima oleh kasih karunianya Kita telah ditawari undangan Jangan sia-siakan undangan ini Keselamatan itu terjadi hari ini Bapak Ibu Apa yang Anda dan saya putuskan hari ini Menentukan hari esok Keputusan saudara hari ini Menentukan masa depan seperti Anda Seperti apa yang Anda akan raih Penting untuk saudara dan saya Memutuskan siapa Dan meresponi undangan dari Tuhan ini Saudaraku yang diberkati Dia menginginkan kita ada dalam timnya Dia menginginkan kita ada dalam keluarga besar Yang disebut keluarga Allah Apakah kita pantas mendapatkan Diterima, berharga, dicintai Kita tidak pantas untuk menerimanya Kita adalah orang-orang pendosa Kita berdosa besar Saudaraku yang diberkati Kalau beberapa minggu yang lalu Anda mendengarkan kotbah saya Bagaimana dosa kita lah Kita sendiri yang mengirim Yesus di atas kayu salib itu Dosa kita lah yang membunuh dia disitu Saudaraku yang diberkati Apakah kita pemain yang terbaik? Bukan Sekali lagi Anda dan saya tidak diselamatkan berdasarkan perbuatan baik Anda dan saya tidak diselamatkan berdasarkan amal baik Anda dan saya tidak diselamatkan karena budi baik saja Saudaraku No Tapi kita diselamatkan oleh karena pekerjaan Allah di atas kayu salib Oleh darah anak domba Allah Kita diselamatkan Oleh kasih karunia Kita mendapatkan apa yang disebut dengan status sebagai anak-anak Allah Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Apakah kita pemain terbaik di dunia ini? Bukan, Saudaraku Bahkan Alkitab berkata begini Kak, perbuatan baik kita seperti kain lara Apa itu kain lara? Kain yang digunakan untuk membersihkan penyakit kusta Artinya perbuatan baik tidak akan menyentuh sorga Tetapi imanmu dan kasih karunia dan oleh darah Kristus kita diberanikan masuk menghadap tahta Kasih karunia Tuhan Bukan perbuatan baik Tapi sekali lagi Perbuatan baik itu penting Karena perbuatan baik Anda dan saya Membuktikan kepada sekitar bahwa kita adalah orang yang beriman Jadi Alkitab bilang begini Iman tanpa perbuatan hakikat mati Jadi ketika Saudara punya iman Ketika Saudara percaya Tuhan Saudara harus disertai dengan perbuatan hidupmu Yang berbicara mendukung imanmu Gitu Saudaraku Nah Saudaraku yang diberkati Tetapi kita penting baginya Oke Tuhan berkata bahwa Anda berharga Kita semua berharga Saya baca ini Matthew 10 Ayat 29 sampai dengan 31 Ini ayat luar biasa sekali Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit Namun seekor pun daripadanya Tidak akan jatuh ke bumi Di luar kehendak Bapamu Nah perhatikan ini Burung saja Tuhan pelihara ya Burung saja Tuhan tahu agendanya Loh Nah Dan kamu Rambut kepalamu pun terhitung semuanya Nah terjemahan lain bilang begini Rambut di kepala Saudara Itu ada nomornya Ada angka-angkanya Ada urutannya Nomor berapa yang gugur Itu Tuhan yang tahu Kalau burung saja Tuhan pelihara Rambut saja Tuhan tahu Apalagi hidup Saudara dan saya Di ayat yang ke 31 sangat jelas Sebab itu janganlah kamu takut Tuhan sedang ngomong kepada manusia hari ini Jangan takut Jangan khawatir Jangan cemas Karena kamu Lebih berharga Daripada banyak burung pipit Sekali lagi Burung Tuhan pelihara Oke Rambut di kepala Anda Jatuh dan gugur pun Tuhan tahu Itu nomor berapa yang gugur Tuhan pelihara Saudara Jauh melebihi Rambutmu Dan burung pipit Kita percaya itu Kita berharga Saudaraku Oke Saya kasih satu contoh Masmur 139 Ayat 14 Bagaimana Anda dan saya Didesain dalam keajaiban Tuhan Saudara dan saya Adalah ide dari cemerlangnya Tuhan Ide dari kecerdasan ilahi Kemampuan dan kapasitas Serta kreatifitasan Allah Yang begitu hebat Dia taruh di dalam manusia Karena kita berharga Saudaraku Oke lihat Aku bersyukur Kepadamu oleh Karena kejadianku Perhatikan kata ini Kejadianku Dasyat Dan ajaib Dan ajaib Apa yang kau buat Jiwaku benar-benar menyadarinya Dan kiranya Pesan Tuhan pagi ini Di waktu Amerika Saya mau menyapa setiap kita dari tempat ini Bahwa Anda dan saya Itu didesain dengan Kedasyatan dan keajaiban Tuhan Jangan remehkan Apa yang disebut Dengan penebusan Kristus Itu Percayakan Saudara Mengerti akan hal ini Bahwa Tuhan kita Adalah Tuhan yang berencana Karena kita sangat berharga Oke Bapak Bapak Agendanya apa Anaknya sebagai korban Untuk dosa Untuk apa Tepu Saudara dan saya Tuhan mengasihi dunia Putranya mati Untuk kita Ingat Salib Itu bukanlah keputusan Yang tiba-tiba Harus diambil oleh Allah No No Tuhan bukan tiba-tiba Dia mimpi Dan dia ingat Ibu Francine Dia ingat Pak Romy Dia ingat Koko Loren Tiba-tiba dia Oh Saya kirim Yesus Supaya mereka Supaya Yesus mati Untuk mereka No Dia sudah merencanakan itu jauh Sekali lagi Agendamu bukan agenda Tuhan Pikiranmu bukan pikiran Tuhan Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah Pikiranmu tidak bisa mencapai Apa yang disebut dengan pikiran Tuhan 700 tahun yang lalu Sebelum Yesus mati di Golgota Nabi Yesaya telah bernubuat 700 tahun yang lalu Dalam Yesaya 53 ayat 10 tadi Nah Dikatakan sebelum salib Yesus Sorry Yesaya menggambarkan kematian Mesias Seolah-olah dia berdiri di depan salib Dan dia berlubuat Dan dia menyaksikan apa yang terjadi di Golgota Mulai dari penangkapan Sampai kepada penyaliban Dan kemudian sampai kepada kebang kita Yesaya melihat semuanya itu terjadi Saudaraku Bahkan dikatakan hamba yang menderita Sementara orang Yahudi Sementara orang Yahudi Mencari Mesias militer Untuk membebaskan dari jajahan Romawi Karena ketika Yesus lahir Israel ada dalam jajahan Romawi Sampai Yesus mati pun begitu Tetapi jika mereka membaca tulisan suci Mereka akan melihat Mesias harus menderita Yesaya 53 ayat 10 Tuhan menghendaki Dia menderita Saudaraku yang diberkati Tuhan Sidik jari Bapak ada di dalam Peristiwa ini Bapak punya agenda Yesaya 53 ayat 10 dikatakan Tetapi Tuhan berkehendak Meremukan dia dengan kesakitan Nah terjemahan Naim bilang begini Namun Allah Berkehendak Menghancurkan Dan menyakiti Dia Siapa? Yesus Terjemahan Naim lagi Tuhan menghendaki Bahwa ia Menderita Tuhan berkehendak Bapak Sidik jari Bapak Ada dalam kematian putranya Saudaraku yang diberkati Tuhan Bahkan kalau saudara belajar Bagaimana Yesus ketika ada di Taman Getsemani Lukas 22 ayat 42 Sebuah pergumulan yang tidak mudah Untuk seorang manusia Yang bisa rasa sakit, lapar, haus, dan menangis Yesus merasakan semuanya Kesedihan, bercampur, ketakutan Bercampur antara kehendak Allah dan kehendak pribadi Bertabrakan di Getsemani Tetapi Yesus munculkan Lukas 22 ayat 42 Mencatat Ya Bapakku Jikalau engkau mau Ambillah cawan ini daripadaku Tetapi bukanlah kehendakku Melainkan kehendakmu yang terjadi Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus dikirim Untuk kehendak Bapak terjadi Saudaraku yang diberkati Tuhan Salib Bukanlah renungan tiba-tiba Itu sudah ada dalam hati dan pikiran Tuhan Sejak awal mulanya 1 Petrus 1 ayat 20 menjelaskan Ia telah dipilih Perhatikan kata ini Ia telah dipilih Sebelum dunia dijadikan Tetapi Karena kamu Baru menyatakan dirinya Pada zaman akhir Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus telah dipilih Tetapi akhirnya Alasan Allah dapat membiarkan Anak-anaknya mati di kayu salib Adalah karena dia tahu bahwa Kematian tidak dapat menahan dia Saudaraku yang diberkati Tuhan Menarik untuk kita simak ini Roma 15 ayat yang ke-7 Demikianlah bunyi firman Tuhan Sebab itu terimalah satu akan yang lain Sama seperti Kristus juga telah menerima kita Untuk kemuliaan Allah Jadi kematian Kristus Membuat kita memiliki kemampuan Untuk bisa terima kekurangan orang Kematian Kristus Membuat kita memiliki kemampuan Untuk melihat potensi orang Dan kemudian Mengirim dia kepada Tujuan-tujuan Tuhan Itu panggilan setiap kita Penting untuk kita Mengertiakan hal ini Dan tujuan Tuhan adalah Supaya saudara dan saya Dikembalikan kepada Kemuliaan Allah Seperti sebelum jatuh Di dalam dosa Alkitab berkata Kita jatuh dalam dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Dan Kristus datang Kristus datang Supaya saudara dan saya Dikembalikan kepada Kemuliaan semula Itu sebabnya Saudaraku Bapak yang diberkati Tuhan Kristus Dan rasis Jangan dicampur Jangan dicampur Kristus dan rasis Jangan dicampur Kita Tidak bisa Dengar ini Kita tidak bisa Mengasihi Allah Dan membenci Ciptaannya Tidak Semua ciptaan Kita harus Mengasihi Kasih Menang atas kebencian Agama Menyerahkan Yesus Karena dengki Iri hati Dan jemburu Tetapi Yesus Pergi Dengan kasih Yesus Pergi ke Kayu sali Karena kehendak Bapaknya Karena tujuan Dan agenda Dia datang ke Bukit Dia kesana Karena dia Punya tujuan Untuk mendapatkan Bapak Ibu Dan saya Saudara ku yang diberkati Tuhan Tuhan berkata Bahwa anda Dicintai Kita semua Dicintai Kalau ada orang Yang datang kepada anda Bahwa dosamu Sangat besar Saudara Dengar baik Faktanya memang benar Dosamu Sangat besar Tapi jangan lupa Faktanya 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 Menyerahkan Bahwa Yesus Sudah mati Dosaku Sudah diampuni Kebangkitan Telah datang Kepada kita Kehidupan Menjadi bagian kita Nah Mengetahui Bahwa Anda Dicintai Pasti Terasa Menyenangkan Saat anda Menghadapi Penolakan Atau patah hati Anda pernah Jatuh cinta Kemudian anda Ditolak Anda memiliki Patah hati Tapi kemudian Ada seseorang Yang datang Dan menyatakan Cintanya Kepadamu Kasih itu Mulai bangkit Kembali Manusia Butuh Kasih Manusia Butuh Dikasihi Manusia Butuh Pujian Manusia Butuh Apresiasi Yang baik Dari orang lain Ketika anda Ditolak Anda pasti Merasa itu Tidak Menyenangkan Bukan Yang namanya Cinta Kalau ditolak Itu sakit Hatinya Berbulan Bulan Sudara Nah Kasih Tuhan Kasih Tuhan Tidak didasarkan Pada kinerja anda Perhatikan kalimat ini Kasih Tuhan Tidak didasarkan Pada kinerja anda Itu tidak Bersyarat Maksudnya Begini Artinya Tuhan tidak Mengasihi anda Karena pekerjaan Pekerjaan anda Roma 5 8 Akan tetapi Allah Menunjukkan Kasihnya Kepada kita Oleh karena Kristus telah Mati untuk kita Ketika kita Masih Berdosa Jadi Ketika anda Dalam dosa pun Tuhan Tidak tunggu Kamu jadi Baik dulu Baru dia mati Di kayu salib No Anda Dalam berdosa pun Dia pergi Ke kayu salib Ingat baik Beberapa minggu lalu Saya berkotbak Bahwa dosa Mau menjadi Pembunuh Bagi dia Dosa mulai Membawa Yesus Kesana Dan saya Mau kasih tau Kepada kita Dosa kita Membawa Yesus Ke kayu salib Tapi Kehendak Bapak Membawa dia Kesana Dan Keputusan Yesus Untuk Mengerjakan Kehendak Bapak Karena Di dalam Pikiran Dan agenda Yesus Adalah Membuat Manusia Kembali Kepada Pencipta Saudara Aku yang Diberkati Tuhan Imam Diambil Dari kata Pontifex Pontifex Itu Diterjemahkan Jembatan Jadi Yesus Datang Untuk Meletakkan Jembatan Keselamatan Supaya Manusia Bisa Memiliki Koneksi Laki Kembali Dengan Penciptanya Ketika Manusia Kembali Kepada Tuhan Dan Memiliki Koneksi Yang Sehat Mereka Minta Apa Saja Dijawab Sama Tuhan Alkitab Berkata Orangku Yang Benar Hidup Oleh Percaya Dan Mereka Berdoa Langit Terbuka Jadi Hari ini Bapak Ibu Kalau Anda Dan Saya Hidup Di Dalam Tekanan Dosa Pikirkan Baik-baik Kembali Kepada Tuhan Kembali Kepada Tuhan Yesus Mencintai Orang Buangan Dia Mencintai Orang-orang Yang Suka Dibenci Dunia Dan Sadar Betul Ketika Anda Memutuskan Untuk Percaya Tuhan Memutuskan Untuk Ikut Kebenaran Tuhan Memutuskan Melakukan Kehendak Allah Memutuskan Untuk Hidup Dan Taat Kepada Yesus Kristus Anda Harus Bersetia Untuk Dibenci Dunia Titik Dunia Tidak Akan Pernah Bersahabat Dengan Orang-orang Yang Mengerjakan Kehendak Allah Tidak Akan Anda Selalu Akan Dibenci Yesus Yesus Yang Baik Anak Allah Turun Ke Dunia Itu Pun Digiring Dimufakatin Disepakatin Oleh Tua-tua Yahudi Dan Imam-imam Besar Untuk Membunuhnya Coba Saudara Lihat Mengapa Tuhan Mengirim Anaknya Untuk Mati Bagi Kita Jawabannya Sederhana Cinta Cinta Kejahatan Lahir Karena Nafsu Salib Adalah Gairah Tempat Gairah Itu Salib Tapi Itu Bukan Gairah Kita Itu Adalah Gairah Kasih Tuhan Mencintai Kita Untuk Mengirim Anaknya Mati Untuk Kita Jadi Salib Itu Gairah Dari Kasih Tuhan Itu Ekspresi Tertinggi Tuhan Untuk Manusia Aku Berikan Anakku Untuk Kamu Jadi Maaf Ada Beberapa Tuhan Yang Bilang Begini Kita Ini Harga Sama Dengan Darah Yesus Coba Surah Lihat Yesus Mati Supaya Kita Menikmati Keselamatan Yesus Mati Supaya Saudara Dan Saya Terima Berkat Bapak Yesus Mati Dia Rubah Kutuk Jadi Berkat Yesus Mati Dia Rubah Sakit Penyakit Menjadi Kesehatan Yang Baik Aku Perkatakan Kesembuhan Kepada Semua Yang Sakit Lewat Ibadah Ini Aku Perkatakan Yang Masalah Ekonomi Bangkit Dalam Nama Yesus Saudara Aku Yang Diberkati Tuhan Yohanes 10 Ayat 17 Bapak Mengasihi Aku Yesus Dalam hal Ini Oleh Karena Aku Memberikan Nyawaku Untuk Menerimanya Kembali Wow Ayat 18 Tidak Seorang Pun Mengambilnya Daripadaku Melainkan Aku Memberikannya Menurut Kehendaku Sendiri Aku Berkuasa Memberikannya Dan Berkuasa Mengambilnya Kembali Inilah Tugas Yang Kuterima Dari Bapakku Oke Saya Kesimpulannya Begini Bapak Utus Yesus Untuk Mati Kehendak Bapak Adalah Dia Disakiti Agama Dipicu Oleh Ketakutan Dan Hukuman Tapi Yesus Didorong Oleh Cinta Dan Belas Kasihan Beda Saudaraku Makanya Gereja Gereja kita Dibangun Dibangun Diatas Nilai Kingdom Of God Dibangun Diatas Nilai Nilai Kerajaan Allah Tujuannya Apa Supaya Semua Kita Didorong Oleh Kasih Dan Belas Kasihan Bukan Atas Dasar Paksaan Dan Tekanan No Agama 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 Menggunakan Ketakutan Dan Hukuman Sebagai Motivator Utama Anda Melayani Harus Atas Dasar Kasih Anda Melayani Harus Atas Dasar Melakukan Kehendak Allah Bukan Kehendak Pribadi Yang Membuat Tuhan Luar Biasa Adalah Dia Memilih Untuk Mencintai Tanpa Henti Meskipun Yang Dicintai Hidup Dalam Dosa Dia Tetap Sayang Sudara Perhatikan Kalimat Ini Surga Adalah Tempat Bagi Mereka Yang Mencintai Tuhannya Ketakutan Menciptakan Agama Yang Tidak Bernyawa Jadi Kalau Sudara Melayani Melayanilah Atas Dasar Cinta Bukan Ketakutan Ketakutan Menciptakan Orang Kristen Yang Hanya Menginginkan Tuhan Sehingga Mereka Bisa Lolos Dari Neraka Gereja Rock Tidak Akan Mengajarkan Seperti Itu Karena Dasar Berfikir Kami Adalah Membangun Hubungan Pribadi Dengan Pencipta Atas Dasar Kasih Dan Kehendak Allah Sudara Aku yang Diberkati Tuhan Dalam Kekekalan Bersama Tuhan Bukanlah Tempat Bagi Mereka Yang Takut Neraka Itu Adalah Tempat Bagi Mereka Yang Mencintai Tuhan Jadi Gini Sorga Itu Tempat Untuk Mereka Yang Mencintai Tuhan Mari Saya Beritahu Sudara Kalau Anda Satu Rumah Dengan Saya Dan Anda Hidup Dalam Ketakutan Itu Agama Tapi Kalau Anda Dan Saya Hidup Di Satu Rumah Saling Mencintai Dan Saling Menghargai Mengasihi Itu Namanya Kingdom Of God Itu Namanya Kasih Jadi Ketika Sudara Tuhan Yesus Tidak Akan Tinggal Dengan Orang Orang Yang Ketakutan Tuhan Yesus Akan Tinggal Dengan Orang Yang Saling Mencintai Tuhan Yesus Seperti Tadi Saya Bilang Sorga Itu Tempat Untuk Mereka Yang Mencintai Tuhannya Jadi Tuhan Tidak Akan Tinggal Dengan Orang Yang Tidak Mencintainya Dek Itu Sudah Jadi Kalau Sudara Cinta Tuhan Sudara Gampang Sekali Melakukan Kehendak Allah Sudara Melayani Pun Bukan Atas Dasar Dibayar Saya Melayani Atas Dasar Kasih Kita Semua Disini Kalau Sudara Berdiri Disini Sudara Lihat Ibu Francine Menyanyi Ibu Baromi Main Keyboard Luar Kita Bukan Orang Orang Yang Dibayar Tapi Kita Adalah Orang Orang Yang Memberi Hidup Untuk Ada Dalam Keluarga Yang Membangun Nilainya Di Atas Dasar Kasih Kalau Saya Mengajarkan Anda Untuk Ke Gereja Atas Dasar Takut 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 Saya Sedang Membangun Agama Bukan Kerajaan Allah Jadi Sudara Lihat Saya Sudara Jadi Takut Sudara Lihat Saya Jadi Takut Jadi Takut Jadi Takut Hei Berarti Saya Membawa Atmosfer Ketakutan Berarti Saya Sedang Membangun Agama Saya Ini Pendeta Yang Open Aja Dengan Semua Orang Saya Mau Beritahu Sudara Pelacur Penjudi Perampok Perokok Peminum Orang Yang Terlibat Drak Pun Bisa Duduk Bicara Dengan Saya Karena Saya Tidak Terganggu Dengan Semua Kejahatan Yang Mereka Buat Tapi Justru Saya Hadir Disitu Untuk Memberi Warna Baru Itu Yang Disebut Dengan Metanoia Metanoia Itu Artinya Perubahan Pikiran Mu Artinya Apa Sudut Pandang Kita Terhadap Wanusia Akan Berubah Agama Menciptakan Rasa Takut Kerajaan Allah Menciptakan Belas Kasihan Dan Penerimaan Soal Laku Yang Diberkati Tuhan Perhatikan Kata Ini Tuhan Memilih Warna Kulit Anda Anda Lahir Anda Tidak Minta Proposal Dari Tuhan Mengirimkan Proposal Tuhan Saya Mau Anak Laki Laki Saya Hidung Tinggi Rambut Putih Lahir Matabir Itu Kesulitan Untuk Sudara Tuhan Memilih Warna Kulit Anda Kita Memilih Konten Karakter Kita Jadi Anda Tidak Bisa Rupa Warna Kulit Anda Tapi Anda Bisa Memilih Konten Karakter Anda Karaktermu Yang Anda Pilih Apa yang Ingin Anda Sampaikan Apa yang Sudara Sampaikan Kepada Dunia Itu Sudara Nah Itu Sebabnya Tadi Saya Bilang Kristus Dan Rasis Bisa Begitu Yesus Kita Terima Apa Adanya Hari Ini Sudara Jika Injil Tidak Pernah Menghancurkan Kamu Tidak Benar Benar Mendengarnya Itu Saya Ulangi Jika Anda Dan Saya Mendengarkan Injil Tapi Injil Tidak Pernah Menghancurkan Kamu Berarti Kamu Tidak Benar-benar Mendengarnya Artinya Begini Tubuh Anda Di gereja Tapi Pikiran Dan hatimu Tidak Di situ Kamu Bermain Kamu Melayani Tapi Tidak Dasar Kasihnya Tidak Ada Kasihnya Banyak Orang Bermain Karena Motivasi Dibayar Banyak Orang Bermain Karena Motivasi Ingin Dilihat Oleh Orang Tapi Anda Dan Saya Harus Melayani Atas Dasar Kasih Memberi Juga Itu Harus Atas Dasar Kasih Bukan Karena Terpaksa Makanya Firman Tuhan Berkata Berilah Maka Kamu Diberi Tujuannya Apa Kalau Segala Sesuatu Dibangun Dengan Dasar Kasih Agendanya Beda Anda Tidak Membawa Pikiran Pribadimu Yang Anda Bawa Adalah Pikiran Dan Kehendak Allah Seperti Kristus Digiring Ke kayu Salib Atas Kehendak Allah Demikian Juga Kita Mengerjakan Segala Sesuatu Atas Dasar Kehendak Allah Berapa Banyak Orang Ada Di Gereja Tapi Kehilangan Momentum Berapa Banyak Orang Ada Di Gereja Tapi Kehilangan Janji Tuhan Berapa Banyak Orang Ada Di Gereja Tapi Kehilangan Kasih Banyak 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 Sekali Orang Ke Gereja Menuntut Fasilitas Tapi Tidak Pernah Mau Berkorban Tidak Punya Kasih Korba Sorry Korba Petrus Kisah Rasul 2 Ayat 23 Dikatakan Dia Yang Diserahkan Allah Menurut Maksud Dan Rencananya Wow Telah Kamu Salibkan Dan Kamu Bunuh Oleh Tangan Bangsa Bangsa Durhaka 24 Tetapi Allah Membangkitkan Dia Dan Melepaskan Dia Dari apa Sengsara Maut Karena Tidak Mungkin Ia tetap Berada Dalam Kuasa Maut Itu Nah Lihat Pertanyaannya Muncul Siapa Yang Membunuh Yesus Pilatus Judas Yang Menjual Imam 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 Al-Torak Tua-tua Yahudi Atau Tentara Romawi Atau Herodes Yang Membunuh Yesus Coba Surah Lihat Jangan-jangan Herodes Karena Dari Lahir Sudah Dikejar-kejar Sampai Matipun Masih Dikejar Hidup Paling Gak Enak Itu Yesus Di Zaman Itu Siapa Yang Membunuh Yesus Ini Poin Yang Bisa Diperdebatkan Karena Yesus Tidak Mati Dia Hidup Dia Masih Hidup Sampai Hari Ini Kita Tidak Dapat Melakukan Pengadilan Dengan Kasus Pembunuhan Jika Korban Pembunuhan Masih Hidup Akhirnya Surah Bisa Nangkep Apa yang Saya Maksud Petrus Mengerti Ini Pada Hari Pentecostal Dia Mengucapkan Kata-kata Ini Kepada Orang-orang Yerusalem Dia Yang Diserahkan Allah Menurut Maksud Dan Rencananya Tetapi Allah Membangkitkan Dia Dengan Melepaskan Dia Dari Sengsara Maut Berarti Apa Yesus Bangkit Dia Hidup Halo Pernah Gak Saudara Berfikir Pilatus Judas Tua Tua Yahudi Orang-orang Yahudi Yang berkumpul Pada waktu itu Ketika mereka memilih Antara Barabbas Atau Yesus Yang dilepaskan Mereka yang terlibat Di dalam kesepakatan ini Bersama dengan tua-tua Dan imam-imam Yahudi pada waktu itu Apakah mereka-mereka ini? Bagaimana? Kita belajar Beberapa minggu yang lalu Toko-toko agama Terlibat Dalam pembunuhan Judas Terlibat Pilatus Terlibat Herodes Juga di dalam Semua Bahkan Kaisar Masuk di dalam Bahkan Orang-orang Yahudi Masuk di dalam Prajurit-prajurit Romawi Masuk di dalam Semua ini Sebut saja Mereka diberhadapkan Di dalam Satu pengadilan besar Lalu kemudian Kamu salah Kamu salah 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 Pengadilan sudah jatuhkan Hukuman semua salah Tiba-tiba yang dibunuh Dia hidup Nah Coba suruh lihat Jika korban pembunuhan Masih hidup Yesus sampai hari ini Dia hidup Bapak Ibu Satu Korintus 15 Ayat 16 Dikatakan Dan jika Kristus Tidak dibangkikan Maka sia-sialah Kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup Di dalam dosa Jadi Jadi saudara ku Kristus Tidak dibangkitkan Maka sia-sialah Kepercayaan Saudara saya 2 Korintus 4 Ayat 14 Karena kami tahu Bahwa Ia yang telah Membangkitkan Tuhan Yesus Akan membangkitkan Kami juga Bersama-sama Dengan Yesus Dan Ia akan Menghadapkan Kami bersama-sama Dengan kamu Kepada Dirinya Saudara ku Yang diberkati Tuhan Mengertilah Akan hal ini Apakah Bapak Membunyai sidik jari Di sana Saudara Dengar baik Yesus Memang mati Tapi Dia tidak Lupa bangkit Dan dia Bangkit Untuk kepentingan Anda dan saya Supaya Iman dan percaya Kita Tidak sia-sia Alkitab berkata Akulah Kebangkitan Dan hidup Barang siapa Yang percaya Kepadaku Dia akan Mengalami Kebangkitan Kebangkitan Dalam perjalanan Hidupnya Saya tutup Dengan ayat ini Kemudian Dia berkata Kepada Thomas Tarulah Jarimu Disini Dan Lihatlah Tanganku Ulurkanlah Tanganmu Dan cucukan Kedalam Lambungku Dan Jangan Engkau Tidak Percaya Lagi Melainkan Percayalah Saudaraku Hari ini Apa yang kita bisa Bangun dari iman kita Anda dan saya Kita membangun iman kita Bukan di atas Tuhan yang mati Kita dibangun Percaya kita Karena di atas Tuhan yang mati Dan Bangkit Supaya Iman dan percaya Saudara Tidak sia-sia 2 Korintus 4 Ayat 14 Menjelaskan begitu Detail bagi kita Bahwa Yang telah Membangkitkan Tuhan Yesus Akan Membangkitkan Kami Juga bersama-sama Dengan Yesus Jadi apa yang Yesus Alami Kebangkitan Anda juga Mengalaminya Ketika satu waktu Tuhan panggil Saudara Begitu Tuhan Datang kedua kali Kita pun bangkit Sebagai orang yang benar Akan berhadapan Muka dengan muka Dan kita akan Menikmati Anugrah Penembusan Yang luar biasa Yang dikerjakan Yesus 2000 tahun lalu Dan dampaknya Sampai hari ini Kita hidup Di dalam percaya Oleh karena Kebangkitannya Iman Saudara dan saya Tidak sia-sia Tuhan Memberkati kita Semua Hari ini Sebelum Sebelum saudara dan saya Menengarkan Sebelum saudara dan saya Kita tutup Dalam ibadah ini Mari kita satu Di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk agenda Mu bagi kami Terima kasih Untuk kekuatan Kasih karunia Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kehendak Bapak Diget semani Keputusan berat Yang dilakukan Yesus Karena dia datang Untuk tujuan Dan rencana Dari Bapak Supaya Bapak Menemukan kami Kembali Dan kami bisa Kembali kepada Bapak Tanpa ada Penghalang Kami bersyukur Untuk penembusan Tuhan Yesus Bersyukur Untuk agendamu Yang Yang luar biasa Dalam perjalanan hidup kami Dari tempat ini Kami berdoa Untuk semua Keluarga Keluarga besar Yang Menyaksikan Ibadah ini Tuhan berkati Setiap pergumulan Pergumulan kami Kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Bapak Turun bagi kami Sejak hari ini Kekal selama-lamanya Berkati Tuhan Yesus Hidup-hidup kami Kedepan Bapak Dan sebelum kami Menyelesaikan Ibadah ini Kami mau terima Berkat Tuhan Bukalah kedua tanganmu Kepada Bapak Ibu Yang ada di rumah Bukalah kedua tanganmu Dan terimalah berkatnya Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Damai sejahtera Suka cita kemenangan Menjadi bagian hidupmu Diberkatilah engkau Di ladang Diberkatilah buah Kandunganmu Diberkatilah hasil Panenmu Apa saja Yang engkau Kerjakan Dijadikan berhasil Adanya Tuhan membuka Langit Hal-hal yang baik Dan yang subur Itu akan keluar Dari seluruh Perjalanan imanmu Mulai hari ini Kekal sampai Selama-lamanya Diberkatilah engkau Dan seisi rumah tanggamu Haleluya Amen Ibadah selesai Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua Sampai jumpa Minggu depan Shalom